Seremoni tukar-menukar cendera mata menjadi salah satu acara pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan tanggungnya Perdana Menteri Denmark Lars Loke Rasmussen di Istana Bogor. Presiden Jokowi memberikan rencong senjata tradisional Aceh. Giliran Perdana Menteri Rasmussen, dia memberikan bokset piringan hitam kepada Presiden Jokowi. Jokowi menerimanya dengan wajah sumringah. Rupanya cendera mata dari Perdana Menteri Rasmussen adalah piringan hitam grup musik kesaingannya Metallica. Rupanya Perdana Menteri Rasmussen tahu Presiden Jokowi adalah penggemar berat grup musik cedas asal Amerika Metallica. Sehingga repot-repot menghadiahkan piringan hitam Metallica. Tukar-menukar cendera mata ini menambah keakrapan pertemuan kedua kepala pemerintahan. Sebelumnya dilakukan penanaman pohon meranti tembaga di Taman Istana Bogor. Perdana Menteri Rasmussen menyampaikan apresiasi atas sambutan yang hangat dari Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo. Perdana Menteri Rasmussen menyampaikan tujuan utama dari kunjungannya untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Denmark level yang lebih baik. Demikian laporan Mahenda Dewanata dan Agamwil Tarinal dari Bogor, Jawa Barat.